Panen pertama padi varietas Maju Sejahterakan Petani atau MSP1 ini dilakukan oleh sejumlah petani bersama anggota DPR RI dan Ketua DPRD di Desa Pulirejo, Kecamatan Pilang Kencang, Kabupaten Madiun. Benih padi ini termasuk bagian dari King Kong Seed bersama dengan 13 produk benih lainnya yang diproduksi oleh PT Arista Semesta Alam atau ASA. Komisaris Utama PT Arista Semesta Alam, ASA, Didi 5 Tim Alam, produksi gabah dari varietas itu lebih banyak 1,5 ton dibandingkan dengan benih lain dengan perlakuan dan perawatan yang sama. Termasuk benih MSP1, dalam satu itu tonasenya juga cukup tinggi dan lebih tahan terhadap serangan hama. Ini kita tertarik dengan MSP ini, bahwa MSP ini tonasenya tinggi sekali. Jadi tonasenya ini yang membuat petani untuk sejahtera. Jadi kita sendiri akan melirik sesuatu benih yang betul-betul menyejahterakan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Mindo Sianipar dan Ketua DPRD, Ferry Sudarsono, yang hadir dalam acara tersebut pun, turut memastikan bahwa MSP1 siap dikembangkan di Kabupaten Madiun. Untuk memastikan hasil dalam negeri, meningkatkan ketahanan pangan, menyongsong Indonesia berdaulat pangan. Kita inginkan bagaimana meningkatkan ketahanan pangan kita, kemampuan kita memproduksi pangan. Target kita itu, kita berdaulat di bidang pangan. Berdaulat di bidang pangan. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan dari produksi Indonesia terakhir, itu kedaulatan pangan. Artinya kalau kedaulatan pangan, pangan itu memang hasil produksi dalam negeri. Di kesempatan ini kita sudah ketemu dengan PT ini, bisa mengembangkan benih pari NSP yang bagus ini. Ini memang kualitasnya sangat bagus, produksinya tinggi, tahan penyakit. Karena saya sendiri sudah penanam ini. Pengembangan benih padi berbagai varietas dari King Kongsit di Kabupaten Madiun, diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani dengan berbagai keunggulan. Tova Pradana, JTV Madiun